Halo Assalamualaikum, di video kali ini saya mau unbox sebuah smartphone yang sangat unik Di price point juga yang sangat menarik, di 1 juta tipis, 1 juta lebih sedikit aja Dan punya selling point atau keunikan, distinktif banget menurut saya Beda dari smartphone lainnya, jadi simak ya, karena rugi banget kalau nggak disimak Yuk kita mulai Halo Assalamualaikum, Nubia by ZTE tentunya, rilis smartphone sejutaan lagi Setelah kemarin kita bahas ZTE Blade A55, yang inilah ZTE Nubia Music ya Dengan DTSX untuk audionya powered by ZTE Ini kabarnya, si loudspeakernya punya tingkat kebisingan atau power itu sampai 100 decibel ya Jadi katanya bisa ngalahin beberapa bluetooth speaker juga Nanti kita cek suaranya, lihat 600% volumenya Dan yang menaik lagi dia punya dual earphone jack ya, yang 300mm Jadi bisa dipakai barengan, dengerin bareng-bareng, berdua, sama Kalau misalkan sama istri, nonton malam-malam atau dengerin murotal atau kajian bareng ya Kemudian storage-nya ini 128GB dengan baterai 5000mAh Mungkin bedanya dari ZTE Blade A55 yang sebelumnya saya unbox adalah Loudspeakernya, karena prosesornya sama, baterainya sama, storage-nya juga sama Dan kita cek RAM-nya ya Yang jelas, ini harganya sedikit saja lebih tinggi di Rp 1.249.000 Cuma kabarnya dengan promo itu bisa jadi Rp 1.099.000 Yang saya unbox ini, warna Zil Orange dan masih Made in China ya Alias unit demo buat review atau sampel untuk konten saja Tapi mudah-mudahan bedanya hanya beda tempat bikinnya saja Semua kelengkapan dan semua speknya mudah-mudahan sama ya Ini buat referensi saja buat teman-teman yang berencana meminangnya Kita lihat di paket penjualannya dapat apa saja Pertama dapat softcase, kemudian oh iya sim tray ejectornya beda nih Ini yang spiral kayak gini Lalu dapat buku quick start guide Harusnya yang bahasa Indonesia kali ya Kalau yang retail Indonesia Dan harusnya dapat kartu garansi juga Oh, ini dia softcase beningnya Besar, ini lubang speaker ya Bukan lubang kamera yang besar ini Jadi katanya desainnya mengambil inspirasi dari turntable Nanti ada breathing light-nya di sana Selain breathing light di layarnya juga Pas kamu nge-play file multimedia atau streaming Oke, tombol powernya dibikin bolong Artinya fingerprint scannernya ada di samping Dan partisi ini sudah habis isinya Ini dia smartphone-nya, saya akan kesampingkan dulu Oh iya, kerasa tebal ya smartphone-nya ya Dan bobotnya kerasa ampeg gitu, solid Kalau kata orang Sunda ampeg Ya, kemudian dapat kepala charger 10W juga Sama kayak ZTE Blade A55 Oh Nih, dapat kabel charger Type A to Type C atau kabel data Dan disini dapat satu buah headset Dengan jack audio 39mm dan tipenya half-in air Kabarnya di promosi launchingnya Selain potongan harga tadi Bisa juga dapat TWS earphone Yang saya lihat Kemudian di Tokopedia ya Tadi saya sempat buka Katanya juga dapat 2 earphone berkabel Jadi selain dapat TWS Dapat 2 earphone berkabel Mungkin buat memaksimalkan fungsi Dari jack audionya yang ini ya Lihat, ada 2 jack audionya di atas Ini fungsinya adalah Biar bisa dipakai Nyolokin 2 earphone bareng Biar bisa dipakai dengerin Suara bareng-bareng Dan ini warna kuningnya Atau orangenya Kece juga ya Kalau harga 1 juta sih Ini bisa jadi salah satu smartphone Paling kece di harga 1 juta tipis Apalagi dengan aksen merah Di tombol powernya yang saya suka Kemarin sudah saya bahas Pas unbox ZTE Blade A55 Dan tombol volume up volume downnya Dipisah ya Penampakan di luarnya Kalau di dalamnya mungkin sama aja Kayak rocker gitu Oh enggak, terpisah beneran Framenya lurus Mengotak dengan warna gold chrome Saya suka warna gold yang tidak terlalu girly seperti ini Agak krem gitu ya Sisi atas tadi sudah kita lihat duluan Sisi kiri ada sim tray Saya akan buka lagi sim tray-nya Reng-teng-teng-teng Eh, salah Tereng-teng-teng Oh, yang ini Sim tray-nya dual sim hybrid Masih bisa pakai micro SD Tapi kalau pakai micro SD Hanya bisa pakai 1 sim card Kalau pakai 2 sim card Micro SD-nya nggak bisa Dan Di bawah Kayak ada yang hilang ya Iya, karena pada dipindah posisinya Jadi di bawah hanya ada port type C dan microphone Pertama karena jack audionya ada di atas Dan loudspeakernya ada di belakang Nih, kayak gini Wih, keren banget si modul loudspeakernya ya Siapa yang nyangka ini handphone sejutaan? Kayaknya ini bakal berguna banget ya Buat teman-teman yang pengen punya smartphone Budgetnya terbatas Sekaligus pengen suaranya kenceng Tanpa harus beli speaker Misalkan buat nyetel murotal Nyetel podcast atau kajian Sambil nunggu pembeli datang Ya misalkan di roda jualan kamu Di meja jualan kamu Di etalase Bisa pakai ini ya Atau nyetel FM Radio FM juga bisa Katanya ini Bisa menyalakan radio FM Tanpa antena Jadi nggak harus nyolokin headset Juga bisa buat nyalain radio FM Oh, yang beda dari Sisi depannya juga ada Ini pakai layar punch hole Sepertinya ya A few moments later Kembali kita nyobain MyOS Segera masuk ke home screen-nya Dan teman-teman bisa lihat Bezel dari smartphone ini Normal lah ya Kiri kanan tipis Atas sedikit lebih tebal Bawah lebih tebal lagi Tapi juga Nggak yang berlebihan Tuh, segitu Ya Ada aplikasi Melody Lights Ini buat lighting effect Pas kamu Nyetel file multimedia Atau streaming Konten multimedia Ada yang muter kayak gitu Ada yang kayak Apa? Visual equalizer Ada yang atas bawah doang Ada yang Oke Rame lah ya Ada yang di daerah Punch hole-nya doang Juga ada Oke, kita tinggalkan dulu Lalu Juga ada private space Phone switch Dan ada FM radio nih Dia langsung scanning Bener kan langsung dapet Apa? Langsung dapet Station radio Lokal Tanpa harus pakai Antena atau headset Dicolokin Oke, kita matiin aja dulu Dan kita langsung Pergi ke about-nya Untuk storage 128GB ini Kira-kira Free-nya berapa 110,95GB Yang ini ya Jadi terpakai Hanya 17,05GB Kemudian Di about-end Update-nya Kita cek dulu RAM-nya 4 plus 4 Yang ini Jadi 4 fisik 4 extended Nggak bisa delapan KZT Blade A55 Tapi nanti Mau saya matiin juga Kok jadi nggak ngaruh Oh, yang ini Masih Android 13 Dengan security update 5 April 2024 Nanti saya connect Wi-Fi ya Buat ngecek Software update-nya Kemudian Layarnya HD Plus juga Prosesornya sama SC Atau Unisoc Spreadroom SC-9863A Octa-core 1,6 GHz Namanya Nubia Music Dan Kita cek sedikit Untuk kameranya Oh Aplikasi kameranya Tidak ada di depan ya Accept Hello Start Yes Ada zoom digital 2x Lossless zoom Kenapa? Karena resolusi kamera utamanya 50MP Yang ini Untuk video Kita lihat Perekamannya Maksimal Tetap di Full HD 30fps Untuk kamera depan Tetap di HD 720p 30fps ya Lalu ada mode portrait Depan belakang Betul Dan ada more Ada pro Panorama Timelapse Naik 50MP Sama QR-Code Yang pronya Wow Lengkap Ada ISO Dari 100 Sampai dengan 3200 White balance Manual focus Dan shutter speed Dari 1 per 100 Sampai dengan 1 per 5 detik Memang gak sampai 1 detik Shutter speednya Tapi lumayan lah Kalau misalkan Kamu gak suka dengan Settingan bawaannya Misalkan dia terlalu Apa ya Settingan Autonya tuh Kayak kurang pas aja Gitu di mata kamu Kamu bisa set disitu Manual ya Oke Ini dia Sebuah smartphone Yang sebetulnya Sangat unik Cukup menarik Di level harganya Cuma mungkin Karena level harganya Tadi Di bekalinya Prosesor yang Sudah cukup jadul ya 28nm Fabrikasinya Jadi harap Tidak memanfaatkannya Untuk Gaming machine kamu Tapi buat Multimedia content Apalagi kalau misalkan Dipakai buat nambah ilmu Ngikutin kajian Kemudian juga Ya boleh nonton podcast Yang bermanfaat Bukan yang ngomongin orang Kalau masalah musik Mau dipakai buat musik Kita kembalikan ke masing-masing Tapi saya sendiri Beberapa video terakhir Udah Tidak ada musik Mungkin kalau Review smartphone Masih ada Karena harus Munculin Test loudspeakernya ya Makanya saya juga Udah gak ngambil Review Speaker lagi sekarang Tapi karena smartphone Kadang masih harus ada Abis ini kita coba Tes Speakernya Sekencang apa Dan juga Hasil kameranya Kayak gimana ya Sepertinya Untuk ini juga sama Tidak akan ada Video review terpisah Yang lebih lengkap Membahas performa Dan lain-lain Karena Prosesor yang digunakan Memang Secara level performa Masih bisa sih Kalau mau dipakai Main PUBG Mobile Apalagi yang light Tapi udah gak enjoyable Kalau menurut saya ya Ingat Ini handphone Buat Konten multimedia Dengerin audio Dengan adanya Dua cek audio Biar bisa barengan Ada loudspeaker Biar bisa kencang-kencang Tapi kalau kencang-kencang Ingat Jangan dipakai Di public space ya Takutnya Mengganggu orang lain Yang gak suka Atau lagi pengen Ketenangan Sip Tapi ini menarik sih Kalau ngeliat Looksnya Apalagi ada satu Desain lagi Yang kayak mundrian gitu Yang warna-warni Belakangnya Tapi yang orange ini Cacé juga kok Apalagi bagian sininya Cuma Saya pengen lihat Breathing light Yang di belakang ini Mungkin nanti ya Kalau lagi play audio ya Jadi silahkan Simak Chapter selanjutnya Yang bahas Performa audionya Dan juga performa kameranya Dari kota Cimahi Agung pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh indahnya berjamaah Dalam kebaikan Memersihi dan memberi Dalam kebaikan Di bawah Asana Dua dendam Tuhan Hanya Tuhan Kebaikan Untuk Kayak Dan juga Cinta Kebaikan Selamat Dalam kebaikan Tuhan Terus Sura Satis Maba Misah Farah Kita Dijalannya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton